Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bersambung di rumah Dimanapun berada Kali ini kita akan membahas Mengenai calon depati Kepati calon depati Yang merupakan Ketua Apgesi Kabupaten Rasikmalaya Sebelumnya Seperti kita ketahui bahwa sebentar lagi Kita akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Di Seki Melawirayah Tentu juga dengan Kabupaten Rasikmalaya Tepatnya Tanggal 27 November Untuk 2024 Nah kita akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Termasuk di Kabupaten Rasikmalaya Nah meskipun Waktu Hari pencapaian masih jauh Seperti kita lihat sekarang ya Sudah mulai Banyak terpampang Calon-calon Wali kota Ada yang muka-muka lama Ada juga pendatang baru Oke baik kali ini kita Akan berbincang dengan Salah satu Tokoh Ketua Apgesi yang rencananya Akan mencalonkan diri Sebagai calon bupati Ataupun wakil bupati Pada pil kata 2024 mendatang Oke kita langsung saja Kita Yang pertama mungkin ada Bapak Giri pribadi Terlaku Saat ini Dia menjabat Sebagai Ketua Apgesi Kabupaten Rasikmalaya Ini juga Terhadir Didampingi oleh Bapak Alpi Selaku Divisi Hukum Divisi Hukum atau LBH Dari Apgesi sendiri Yang mendampingi Para kepala desa Ya Selanjutnya ada Bapak Panji Beliau merupakan Mantannya Mantan ketua Apgesi Periode 2016 2021 Saya akan bertanya dulu Kepada Mungkin Pak Ketum Pak Ketua Desi Ini Pak Ketua Sejauh ini kan Saya lihat Sudah mulai tertampang Nih Hampir Di siap-siap Jalan desa Ada Baligo Bapak Ya Untuk mencalonkan diri Nah mungkin Pembiasa dirumah Kalian yang tahu Betul atau tidak Sih Terkait Bapak Pencalonan diri Menjadi Salam Bupati Kasih Mahalia Periode Untuk pemilu 2020 Bisa dijelaskan Pak Terima kasih Pak Kang Ini Saya merasa Bangga Dan Saya merasa Tenang Saya didampingi Oleh Panglima Panglima desa Ini ada Kang Panji Panglima desa Yang betul-betul Tau Percis Kondisi Desa Juga Ada Kang Alvi Yang Beliau Mendalami Terkait Protak-protak Hukum Yang ada Di Tindak Desa Dan Bahwa Pencalonan kami Tumpung Organisasi Alhamdulillah Dengan Dorongan Para Kepala Desa Yang Kabupaten Kasih Malaya Ada 350 Kepala Desa Dengan Dorongan Para Kepala Desa Dan Tersentuh Mungkin Dari Norani Sudah Saatnya Desa Bisa Maju Sudah Saatnya Desa Desa Menang Sudah Saatnya Desa Desa Membangun Artinya Para Kepala Desa Berharap Dan Punya Keinginan Punya Harapan Di Kontestasi Biolakadak Di Tahun 2024 November Nanti Mungkin Dari Sosok Kepala Desa Yang Tahu Percis Dari Mulai Permasalahan Desa Dan Solusinya Juga Mendorong Kami Untuk Mencalonkan Diri Menjadi Bupati Atau Wakil Bupati Kabupaten Kasih Malaya Dan Kami Insya Allah Karena Itu Salah Satu Amanah Kepercayaan Dari Kawan Kawan Juga Senior Kami Juga Pendamping Pendamping Kami Yang Betul Betul Punya Harapan Dan Keinginan Desa Desa Lebih Maju Kedepan Desa Desa Lebih Kompat Membangun Masyarakat Lebih Tenang Juga Membangun Masyarakat Desa Ke Yang Lebih Baik Mungkin Akan Mendorong Juga Kami Selaku Pribadi Juga Selaku Ketua Di Abdesi Siap Mencalonkan Diri Menjadi Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Oke Pak Jadi Begitu Bapak Bapak Seperti Kita Dengar Tadi Memang Betul Pak Ketua Abdesi Dengan TKD Yang Kuat Akan Mencalon Mencalon Diri Mencalon Bupati Ataupun Wakil Bupati Untuk Kebupaten Tasikmalaya Nah Ini Respon Dari Para Kepala Desa Sendiri Terkait Rencana Pencalon Bapak Seperti Apa Mungkin Alhamdulillah Terkait Respon Dan Dorongan Kami Rata Ratakan Dari 351 Desa Mungkin Di 60% Yang Sudah Mendorong Kami Juga Alhamdulillah Dengan Suadaya Pembuatan Barigo Juga Penerapan Barigo Di Tiap Desa Itu Salah Satu Respon Salah Satu Respon Para Kepala Desa Di Setiap Desa Yang Respon Untuk Memasang Juga Suadaya Membuat Barigo Dan Alhamdulillah Sampai Hari Ini Juga Kami Terus Didatangi Para Kepala Desa Untuk Mendorong Memberikan Semangat Juga Motivasi Jadi Jangan Mundur Bahwa Kami Harus Siap Mencalonkan Diri Menjadi Calon Bakal Calon Bupati Kabupaten Tersikmal Nah Sejauh Ini Pak Harapan Dari Para Kepala Desa Sendiri Seperti Apa Sesudah Bisa Menitipkan Atau Mendukung Bapak Untuk Maju Mungkin Ada Harapan Meresa Seperti Apa Sesudah Saya Hasil Konsolidasi Ketiap DPK Juga Ketiap Wilayah Yang Alhamdulillah Mungkin Respon Baik Para Kepala Desa Dan Berharap Bahwa Mewakili Dari Seluruh Kepala Desa Mewakili Untuk Ikut Kontestasi Di Pergelapan Juga Ada Di 2024 Nanti Respon Dan Harapan Para Kepala Desa Ada Sosok Yang Tahu Percis Apa Yang Harus Disajikan Menu Menu Apa Yang Harus Disajikan Untuk Para Kepala Desa Utamanya Dari Sisi Perencanaan Pembangunan Juga Di Sisi Administrasi Di Sisi Pembinaan Juga Harus Kita Kuatkan Kuatkan Dengan Meningkatkan Kualitas Para Kepala Desa Untuk Supaya Membangun Di Masyarakat Desa Itu Tahu Bahkan Ada Ilmu-ilmu Yang Didapat Ada Strategi Yang 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 Diserap Untuk Pembangunan Sisi Harmonisasi Komunikasi Dan Dengan Masyarakat Juga Teknik Publikasi Juga Kita Harus Kasih Pembekalan Dan Para Kepala Desa Itu Harus Kita Kuatkan Harus Kita Tingkatkan Dari Sumber Daya Manusianya Salah Satunya Mungkin Nanti Kedepan Kita Akan Berikan Pelatihan Yang Khusus Terkait Cara Mengedukasi Cara Publikasi Cara Komunikasi Juga Mungkin Di sisi Administrasi Juga Harus Kita Kuatkan Karena Salah Satu Sentral Di Sisi Pembangunan Desa Sangat 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 Apa Sangat Seksi Gitu Jadi Dari mulai Pengawasannya Dari mulai Masyarakat Mungkin Ada BPD Juga Ada Tindak Kacematan Maupun AP Juga APH Itu Salah Sistem Sistem Pengawasannya Sangat Luar Biasa Dan Mungkin Para Kepala Desa Itu Harus Tahu Percis Kegiatan Dan Harus Menguasai Regulasi Harus Menguasai Aturan Aturan Yang Sudah Ada Aturannya Mungkin Mungkin Harapan Harapan Kedepan Kepemimpinan Kepala Daerah Yang Akan Datang Bisa Membinding Bisa Membinding Juga Bisa Memberikan Ilmu Yang Cukup Mungkin Harapan Kepala Desa Karena Dengan Anggaran Yang Hari ini Yang Seksi Satu Miliar Satu Desa Mungkin Kedepan Bisa Ditambah Kita Harus Kuatkan Di Sisi SDM Para Tumpah Desa Sebelum Kita Genera Sumber Selanjutnya Tadi Sempat Apa Namanya Saya Bapak Menyimpulkan Terkait Pencalonan Diri Dari Bapak Diri Selaku Ketua FDB Memang Beliau Sosok Pribadi Yang Selama Ini Bergelut Mungkin Lebih Punya Kedekatan Emosional Dengan Para Kepala Desa Jadi Beliau Lebih Tahu Mengenai Permasalahan Permasalahan Yang Ada Menjadapi Oleh Para Kepala Desa Diri Selanjutnya Kita Akan Coba Berbincang Dengan Bapak Alpi Selaku IDH Ataupun Pendampingan Hukum Dari Organisasi Abdesi Selamat Malam Ini Tanggapan Bapak Ini Terkait Rencana Pensalonan Pak Ketua Abdesi Seperti Apa Alhamdulillah Terima Kasih Pertama Amanat Undang Dasar 1915 Itu Setiap Warga Negara Berhak Memilih Dan Berhak Diri Dalam Pemilihan Umum Langsung Umum Sebas Mahasiat Jujur Dan Adil Tentu Itu Dasar Kami Barangkali Mengusung Ketua Umum Kami Yang Kedua Kita Sadar Betul Setelah Tahun 2014 Diundangkannya Undang-Undang Desa Bahwa Kewenangan Desa Itu Menjadi Sentral Menjadi Kekuatan Untuk Menopang Merealisasikan Pembangunan Yang Besiknya Dari Desa Dan Itu Adalah Tujuannya Untuk Mempercepat Pemerataan Itu Kan Nah Hal Ini Yang Barangkali Kami Soroti Dan Kami Sikapi Kenapa Kami Mengusung Ketua Umum Gami Dimana Para Kepala Desalah Yang Paham Persis Gitu Kan Sehari-harinya Seperti Apa Pergulatan Masyarakat Di Desa Dan Apabila Ini Match Dengan Kepala Daerah Itu Akan Ada Sinergi Yang Lebih Memuatkan Lagi Pembangunan Itu Akan Lebih Apa Bisa Dilaksanakan Dengan Lanjar Ya Terutama Kami Butuh Peraturan Bupatinya Itu Sehingga Nanti Apa Apa Yang Sudah Diundangkan Diamanatkan Dari Pusat Kami Bisa Lebih Mendohirkan Secara Real Dan Dipermudah Dimudahkan Oleh Peraturan Peraturan Turunannya Sehingga Bagaimana Kita Mengkomunikasikan Contoh Seperti Ini Para Kepala Desa Dengan Berbagai Background Dengan Berbagai Latar Belakang Pengetahuannya Tentu Itu Satu Permasalahan Dalam Membaca Undang-Undang Dalam Menterjemaahkan Apa Perintah Undang-Undang Dalam Pembangunan Nasional Nah Kalau Kepala Kepala Daerah Med Paham Persis Apa Keseharian Daripada Kepala Desa Itu Tentu Kami Itulah Diantaranya Dasarnya Tentu Akan Sangat Mudah Sekali Bagaimana Caranya Memberikan Edukasi Tentang Bagaimana Tata Kelola Desa Yang Benar Menurut Regulasi Juga Bagaimana Koordinasi Dengan Para Pihak Yang Ada Tataran Kabupaten Terutama Yang Lai Daerah Itu Agar Lebih Menyempurnakan Lagi Ya Kalaupun Misalkan Contoh Ada Bagaian Hukum Ada Bidang Itu Nah Itu Bisa Disinergikan Gitu Kan Kepada Kami Jadi Jangan Kepala Desa Itu Ya Sebentar Sebentar Kalau Jadi Objek Berita Yang Selalu Miring Gitu Kan Padahal Barangkali Kita Belum Kaji Apa Permasalahannya Apa Ini Karena Memang Ketidakpahaman Tentang Administrasi Saja Atau Boleh Jadi Juga Mungkin Pihak Pimpinan Daerahnya Juga Melalui Bawasda Atau Instektorat Atau Bidang Pembangunan Desanya Misalkan Itu Belum Ada Edukasi Yang Masif Sehingga Ada Kesalahan Kesalahan Teknis Yang Akhirnya Menimbulkan Misalkan Permasalahan Hukum Di Lapangan Nah Ini Kan Permasalahan Nah Itu Jadi Dasar Pemikiran Kami Untuk Mengusung Daripada Ketua Kami Ini Di Antaranya Adalah Bagaimana Mengoptimalkan Para Kepala Desa Dalam Menggunakan Senjatanya Undang-Undang Desa Itu Bagaimana Agar Betul-betul Terjadi Maksimal Bagaimana Pembangunan Di Desa Itu Amanat Daripada Undang-Undang Itu Yang Kalau Kita Kaji Sedemikian Rupa Hebatnya Daripada Undang-Undang Desa Dimana Desa Itu Punya Kewenangan 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 Khusus Dan Kepala Desa Punya Kewenangan Kewenangan Khusus Dan Apabila Itu Di Informasikan Dengan Benar Kepada Para Kepala Desa Dengan Adanya Sinergi Dengan Kepala Daerah Saya Yakin Percepatan Di Kabupaten Manapun Itu Akan Tercipta Dengan Maksimal Itu Kurang lebih Yang Dengan Bapak Panji Misal Aku Waktunya Mantan Setelah Desi Periode 2016 2021 Oke Pak Panji Mungkin Tanggapan Anda Mengenai Rencana Bapak Ketum Sekarang Untuk Mencalonkan Bupati Di 2020 Mendatang Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Dari kami Pada desa Pribadi Bersama Bangga Sebagai Putera daerah Putera asli Desa Yang Tadi Berjelaskan Berapa Poin Masalah Kemajuan Desa Kemahami Arti Dari Pembangunan Nah Itu Diperlukan Tadi Semacam Dintes Ataupun Meningkatkan Kapasitas Desa Terus Bagaimana Saya Pertanyaan Beliau Ketua Abdu Sekarang Karena Dikan Dorongan Para kapal Desa Dan Para kapal Desa Semua Tadi Dari Otong Ruyung Segala Macem Suwadaya Ya Bagus Alhamdulillah Asli Desa Memajukan Mengabdikan Diri Lebih Jauh Karena Ini 39 Kesamatan Tidak Sedikit 351 Desa Yang Diterolah Nah Itu Nanti Dengan Kejauh Kesamatan DPRK Insyaallah Desa Desa Yang Dibuat Semaya Bisa Lebih Maju Kedepan Lebih Terarah Masalah Tadi Masalah SDM Tiap Kepala Desa Berbeda Beda Terbelakang Pendidikasi Tidak Memahami Apa Yang Namanya Administrasi Desa Yang Benar Bagaimana Walaupun Dulu Ada SISKEDES Pernah Jamannya Dulu Itu ada SISKEDES Di sini Kalau Desa Pelaporan Pelaporan Sekarang Itu Kelihatannya Belum Ada Lagi Atau Bagaimana Nanti Seolah Kalau Beliau Lebih Paham Di Desa Apalagi Ketua Apalagi Apalagi Jelajahnya Lebih Luas Memahami Keadaan Desa Bagaimana Strukturnya Pendidikannya Atau Segala Macam Insya Allah Kami Dari Masyarakat Desa Ataupun Masyarakat Berharap Yang lebih Memahami Itu Dari Desa Sekarang Kebetulan Ketua Apalagi Kabupaten Mengenai Didorong Teman-teman Kepala Desa Saya pun Insya Allah Ketua 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 Apa yang Sipilakan Seter Sampai Mungkin Bapak Dari Saya Bagus Terima Kasih Pasifikasi Ataupun Keinginan Yang Begitu Luhur Begitu Kuat Dibukung Teman-teman Yang Lain Berjalan Terus Sudah Mudah Ini Lebih Maju Sukses Amin Terima Kasih Terima Kasih Pak Anggapannya Ya Mungkin Sebelum Kita Akiri Ada Sedikit Mungkin Terakhir Pertanyaan Bagi Pak Kiri Ya Mungkin Pak Ada Harapannya Bapak Terkait Harapannya Seperti Apa Ya Terima Kasih Mungkin Harapan Kami Juga Ada Ajakan Keseluruh Warga Masyarakat Desa Juga Para Kepala Desa Mari Kita Wujudkan Bersama Bahwa Desa-Desa Di Kamupadan Kasih Malaya Yang Lebih Maju Juga Pembangunan Di Desa-Desa Tasik Malaya Dengan Kepemimpinan Ada Kepala Desanya Kalau Kepala Desa Lebih Dicintai Oleh Seluruh Masyarakat Desa Itu Salah Satu Harapan Kami Jadi Kepala Desa Harus Bisa Membangun Yang Tepat Juga Tepat Di Sisi Administrasi Tepat Sasaran Untuk Pembangunan Juga Tepat Dikalah Melaksanakan Kegiatan-kegiatan Yang Bersumber Dari APBN Provinsi Maupun Dari Daerah Itu Harapan Kami Desa Desa Lebih Maju Masyarakat Juga Lebih Sejahtera Dan Para Kepala Desa Dicintai Oleh Seluruh Warga Masyarakat Yang Ada Di Desanya Masing-masing Terima kasih Selamat Pertama Oke Itulah Perbincangan Tingkat kita Malam ini Akan Kita Kupas Pada Sermen Berikutnya Oke Mungkin Untuk Malam ini Kami Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Like Comment Subscribe Dan Share